Hari ini kita mengangkat tema bagaimana strategi menghadapi perubahan iklim dalam bisnis hortikultura. Tadi Eka menyampaikan hadir di sini bukan hanya jajaran direksi, tetapi juga para manajer, tetapi juga di line YouTube juga hadir teman-teman dari asosiasi, salah satunya Hortindo dan barangkali Asbindo juga akan bergabung. Tujuannya untuk berbagi ilmu dan mendengarkan dengan baik paparan dari Profesor Luminta nantinya dan Profesor Andi untuk memberikan kepada kita semua bagaimana kita menyikapi tahun 2022 ke depannya. Dan kita pahami betul dalam satu referensi yang ditulis oleh Subarjo 2009, penurunan hasil akibat pengaruh iklim itu bervariasi dari 5 sampai 20%. Kalau Ewindow mempunyai visi misi atau value adalah sebagai sahabat petani yang memberikan yang terbaik buat petani, maka kita juga ikut serta dalam membantu petani kita mengatasi masalah perubahan iklim. Nah hari ini sangat dekat dengan tema tersebut, kita mendengarkan apa pengaruh iklim ini terhadap strategi kita dan bagaimana kita menyikapinya tahun 2022 ke depannya. Jadi kita ikuti webinar ini segaligus untuk memperkaya khasanah kita dan memperkaya juga data-data kita nantinya dalam membuat keputusan ke depannya. Tanpa memperpanjang pembukaan, kita juga nanti meminta tambahan dari Profesor Luminta maupun Profesor Andi untuk sedikit menyinggung bagaimana pengaruh dari pupuk dan pesticida yang harganya melonjak tinggi sekali terhadap pola atau strategi kita dalam membantu petani untuk makin sejahtera ke depannya. Semoga webinar ini selalu memberikan pencerahan buat kita dan kita semua bisa mencermati dan menyerap ilmu ini secara baik untuk kita manfaatkan ke depannya. Demikian, selamat mengikuti seminar dan sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Frizzal atas sambutannya. Sambutannya Pak Frizzal, semoga kita mampu ya mengasah pengetahuan dan membantu petani dalam menghadapi perubahan ekonomi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari Narasumber dan kami mengingatkan bahwa para peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube dan akan disampaikan kepada pemateri setelah pemaparan selesai. Bagi tiga pertanyaan terbaik, akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rominta MSI yang merupakan guru besar ilmu klimatologi pertanian Universitas Pegajaran dengan judul Klimatologi Pertanian Horsikultural dalam Perubahan Eklip. Berikut kirim kita beliau. Bapak Profesor Dr. Insinyur Rominta MSI menempuh jenjang S1 di Institut Pertanian Gogor dengan jurusan Agrometeorologi lalu menempuh jenjang S2 dan S3 di Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian Science Atmosphere dengan jurusan Meteorologi. Dia memiliki bidang keahlian Agrometeorologi dan Science Atmosphere dan beliau telah menerbitkan 11 judul penelitian 28 publikasi artikel jurnal ilmiah 18 pemakala seminar ilmiah 2 buku dan telah mendapatkan 5 penghargaan. Baik, kita langsung saja. Kami tersilakan kepada Prof. Minta untuk memberikan materi dengan waktu kemamparan 20 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Ketua Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, para direktur, para manajer, dan staf PT WS yang telah menyelenggarakan acara Prof. Rotok ini yang pada kesempatan ini temanya Strategi Menghadapi Perubahan Iklim Dalam Bisnis Hortiko Tura. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada penitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara webinar ini dapat berjalan lancar. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan terkait perubahan iklim dan dampaknya terhadap hortikultura dan mungkin juga nanti ada bagaimana adaptasinya di dalam menghadapi perubahan iklim ini supaya produk hortikultura ini tidak mengalami kendala. Ijinkan saya untuk share dari materi yang nanti akan saya sampaikan. Sudah kelihatan? Jadi judulnya ya ini klimatologi pertanian hortikultura dalam perubahan iklim. Ya tadi isinya sebenarnya kita bagaimana melihat dapat perubahan iklim ini pada hortikultura ya dan mungkin adaptasi strategi. Kita tahu bahwa komoditas hortikultura ini kan memang sangat penting ya karena sebagai sumber daripada protein, kemudian vitamin, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Nah tentu produktivitas yang bagus dari komoditas ini akan dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Nah tetapi di dalam prakteknya ya, di dalam budidayanya tentu budidaya hortikultura ini sedikit lebih sulit ya karena dibandingkan dengan budidaya lain karena memang sangat tergantung pada faktor iklim ya dan lingkungan ya terutama iklim mikro ya seperti kadar air tanah, suhu, kelembaban, curah hujan, dan intensitas cahaya. Nah keberhasilan ataupun kegagalan dari budidaya hortikultura ini tentu akan menyebabkan fluktuasi harga ya yang sangat signifikan. Nah tidak ada saja perubahan iklim budidaya hortikultura itu memang relatif lebih sulit ya apalagi kalau ada perubahan iklim ya ini menjadi tantangan yang sangat besar ya di dalam budidaya hortikultura. Nah budidaya hortikultura memang umumnya memerlukan curah hujan cukup tinggi, suhu rendah ya kemudian juga kelembaban tinggi, lama penyinaran juga cukup tinggi. Nah kondisi yang demikian memang terdapat di dataran tinggi ya Oleh karena itu kita lihat sentra-sentra hortikultura itu lebih banyak di dataran tinggi. Nah adanya perubahan iklim ini tentu ada perubahan suhu, curah hujan, dan yang lain-lain akan menyebabkan perubahan kesesuaian tanaman hortikultura di sentra-sentra produk yang ada sekarang ini. Nah masalah lain ya di dalam hortikultura juga sebenarnya kita bisa perhatikan tanaman hortikultura itu mudah rusak ya kemudian rentang terhadap sama penyakit kemudian sensitif terhadap cekaman lingkungan dan juga tentu tidak bisa beradaptasi ya dengan stres lingkungan ya terutama terkait dengan iklim mikro ya tentu apa namanya akan menyebabkan produksi tanaman hortikultura ini mendapatkan dalam. Nah di sisi lain juga harga dari komunitas hortikultura ini memang fluktuasinya sangat besar. Sekarang ini memang dari beberapa penelitian yang sudah terbukti bahwa telah terjadi beberapa indikasi perubahan iklim misalnya suhu yang terus meningkat kemudian pola curah hujan berubah musim hujan juga berubah kemudian apa namanya silver rice ya kemudian juga meningkatkan suasana ekstrim ya ini sudah sudah bukan rahasia lagi nah tentu perubahan iklim ini akan menjadi ancaman ya bagi budidaya tanaman hortikultura ya jadi peningkatan suhu peningkatan CO2 cekaman air ledakan amal penyakit ya atau PT kemudian peningkatan ultraviolet ya dengan isu sekarang ini ada bolongnya ojon gitu ya kemudian peningkatan dari salinitas ya tentu terjadi juga peningkatan suasana ekstrim nah ini menyebabkan terkadang kegagalan panen ya kemudian juga merusak lahan-lahan pertanian ya kemudian juga apa namanya meluasnya bencana kekeringan ataupun kebanjiran nah dampak dari perubahan iklim ya pada tanaman hortikultura kalau kita lihat ini ada dua macam ya ada pengaruh langsung kemudian juga pengaruh tidak langsung pengaruh langsung tentu ini akan terkait dengan gegah panen ya karena kekeringan banjir kemudian cuaca ekstrim ya dan tentu akan menyebabkan penurunan piabilitas benih ya dan tentu penurunan hasil seperti yang mungkin apa yang terkena itu pada tanaman kentang nah kemudian pengaruh tidak langsungnya tentu ini akan meningkatnya serangan OPT ya nah ketersediaan input apa namanya berkompetisi dan komerisi lain ya kemudian juga perubahan harga ya kemudian juga apa perubahan iklim yang memang di Indonesia sendiri tidak sama ya antar daerah apalagi antar negara ya nah kemudian dampak-dampak yang lainnya itu tentu kita bisa lihat ada perubahan kesesuaian dan kemampuan beradaptasi risiko tipar yang saat ini ada ya dan juga ada perubahan periol tumbuh kemudian yang tadinya lahan-lahan itu cocok atau optimal untuk hariti kultura berubah menjadi tidak cocok lagi ya kemudian tadi par serangan hama ya kemudian meningkatnya risiko ya apa namanya prokuban proliferasi penyakit yang ditularkan melalui tanah ya kemudian yang lainnya saya kira apa banyak sekali ya dampak-dampak yang akibat dari perubahan iklim ini pada tanaman hortikultura memang ada dampak-dampak yang cukup baik ya dari hortikultura ini misalnya peningkatan CO2 ya peningkatan CO2 ini dapat meningkatkan fotosintesis ya sehingga proses asimilasi tanaman itu meningkat ya namun demikian dampak-dampak negatif yang lainnya ya akibat perubahan iklim ini mungkin bisa lebih besar jadi resultan daripada dampak perubahan iklim ini memang ditenggarai bahwa produksi tanaman hortikultura itu akan mengalami penurunan ya nah sebagai contoh ini dampak perubahan iklim ya pada buah-buahan apel anggur kemudian buah kiwi ya perubahan suhu rata-rata meningkat kemudian adanya suhu ekstrim kemudian peningkatan suhu CO2 ya kemudian parabilitas curah hujan dan lain-lain tentu ini akan berpengaruh pada hasil kualitas kemudian risiko penyakit ya kerusakan tanaman ya dan lain-lain nah yang pertama mungkin kita coba telisik satu persatu bagaimana dampak dari perubahan iklim ini yang pertama peningkatan dari suhu ya peningkatan suhu ini menyebabkan kegagalan pembentukan buah terutama mungkin pada sayuran ya kemudian apa namanya tunas gugur ya bunga menjadi tidak normal kemudian polen menjadi sedikit ya kemudian apa pengurangan tersediaan karbohidrat kemudian ketidak normalan reproduksi tanaman ya tentu peningkatnya suhu ini juga akan meningkatkan kenyamanan serangga karena kita lihat indeks kenyamanan serangga ini memang fungsi daripada suhu umumnya suhu yang lebih tinggi apa namanya serangga itu akan berkembang lebih cepat sehingga tentu ini akan menyebabkan ledakan hama seperti pada lalat buah dan lain-lain nah peningkatan suhu ini juga mungkin sisi positifnya adalah mengurangi frekuensi pros pros itu embun beku dan itu biasanya menjadi kendala di budidaya hortikultura terutama dataran tinggi karena memang itu terjadi pengurangan suhu sehingga terjadi pros atau embun beku nah gangguan fisiologi ini juga akan terjadi akibat peningkatan suhu ini ada beberapa tanaman hortikultura dengan gangguannya tersendiri ini misalnya wortel itu kalau suhu meningkat tentu kandungan beta-karotenya itu akan turun sehingga warna wortel itu biasanya lebih pucat gitu ya kemudian yang lainnya saya kira bisa dilihat di sini tentu sekali lagi ini akan menurunkan kualitas kalau kita lihat dari gangguan fisiologis ini ini akan menurunkan kualitas dari buah-buahan nah peningkatan suhu ini sebagai contoh juga bisa menurunkan produktivitas kentang kalau ini dari penelitian di Amerika Serikat di 12 tempat kalau tidak ada perubahan iklim atau suhu dalam hal ini produksinya itu bisa 80 ton per hektare tetapi meningkat suhu 1,5 derajat saja itu sudah mengalami penurunan itu 1-20 persen apalagi suhu itu kalau naiknya itu 2,5 derajat ataupun 5 derajat akan sangat besar lagi penurunan produksi kentang ini nah kemudian yang berikutnya dampak perubahan pola curah hujan tentu pola curah hujan ini akibat perubahan iklim akan tadi saya kira berubah polanya musimnya juga berubah intensitasnya juga berubah lama hujannya juga jadi berubah kalau dulu relatif lebih lama hujan itu sehingga intensitasnya tidak terlalu tinggi sekarang biasanya hujan itu lebih pendek intensitasnya tinggi sehingga air itu tidak masuk ke pori-pori tanah akhirnya terjadi limpasan dan sehingga terjadi run off atau banjir tentu banjir ini tentu akan berpengaruh pada tanaman hortikultura kenaikan curah hujan ini biasanya juga diikuti oleh kenaikan kelembaban kita tahu bahwa kalau kelembaban naik tentu ini sangat disenangi oleh hama penyakit tentu naik curah hujan ini bisa meningkatkan hama penyakit kemudian meningkatkan intensitas hujan ini juga bisa menyebabkan penurunan dari kualitas buah-buahan seperti mangga atau jeruk dan lain-lain curah hujan yang normal ini memang sangat diperlukan untuk tanaman hortikultura kena dengan curah hujan yang normal itu biasanya RH-nya itu 70-80 maka biasanya buah-buahan itu akan lebih segar lebih bagus produksinya dan tentu aromanya juga akan sangat bagus artinya memang kualitas akan meningkat kemudian yang ketiga ini dampak dari CO2 tadi sudah disigung jadi ini meningkatkan laju asimilasi meningkatkan efisiensi potosintesis dan penggunaan air kemudian tentu efeknya akan meningkatkan pertumbuhan dan penampingan hasil pada akhirnya kemudian juga mempengaruhi konduktivitas tomata sehingga ini akan mengurangi transpirasi kemudian tentu kalau transpirasinya berkurang maka kebutuhan air tanaman ini juga akan berkurang kemudian CO2 ini juga dari beberapa penelitian akan meningkatkan efisiensi penggunaan air radiasi dan arah nah yang terakhir tentu ini efek daripada cuaca ekstrim dengan meningkatnya cuaca ekstrim itu kan sekarang sering terjadi helstoon atau hujan yang disertai putiran es sering terjadi juga puting beliung atau badai angin kemudian juga frekuensi amino dan lanina itu juga lebih meningkat tentu ini akan mengganggu tanaman horticultura mungkin berbunga itu apa namanya apa tadi helstoon itu kan biasanya ada putiran esnya itu bisa merontokkan bunga gitu ya dan juga puting beliung itu kan bisa merobohkan tanamannya dan lain-lain tetapi tentu ada cuaca ekstrim ini tidak semuanya negatif ada juga yang meningkatkan hasil bagi buah-buahan biasanya justru dengan elnino ini atau biasanya musim hujan lebih pendek atau kekeringan atau musim kemoro berkepanjangan ini buah-buahan itu berbunga akan lebih serempak lembat kemudian juga berbunganya lebih cepat ini biasanya yang banyak di di tengah itu pada tanaman mangga dan jeruk tapi untuk laninanya dimana curah hujan berlebihan seperti hanya tahu sekarang di tengah adanya lanina tentu ini akan berdampak negatif untuk buah-buahan juga hasil dan kualitas bisa nyemangga pisang jeruk dan lain-lain saya kira bagaimana sekarang adaptasinya tentu supaya produksi hortikultura itu tidak mengalami penurunan atau tidak mengalami kendala tentu harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan kita tahu langkah strategis ini kita kena dengan adaptasi adaptasi ini ada dua macam jangka pendek jadi tentu ini harus cepat dilakukan tentu kita merubah awal tanam atau waktu panen jadi kita menyesuaikan kalau sudah berubah pola hujan tentu juga musim hujan tentu kita harus menyesuaikan awal tanam waktu tanam atau revitalisasi pola tanam nah sekarang itu juga mungkin bisa dilakukan dengan baik dengan adanya kalender tanam yang disediakan oleh BMKG kemudian memilih varietas yang tentu biasanya berumur pendek dan kebutuhan airnya sedikit supaya lebih aman dari resiko dari perubahan iklim kemudian memilih teknologi pengolahan lahan dan pengolahan tanaman yang sesuai mungkin juga kalau memungkinkan tentu ini tanpa olah tanah karena ditenggarai tanpa olah tanah itu atau kalaupun diolah itu tidak terlalu intensif atau minimum tillage ini juga cukup bagus kemudian juga memodifikasi iklim mikro di sekitar tanaman merubah suhu kelembaban radiasi kemudian air tanah dan lain-lain bisa menggunakan naungan bisa menggunakan nusa bisa menggunakan mikro irigasi dan lain-lain kemudian juga adaptasi jangka pendek itu kita bagaimana menggunakan pupuk herbicida ataupun pesticida yang sesuai kemudian adaptasi jangka panjangnya tentu kita harus bisa merakit paritas peratias horticultura yang tentu unggul unggul dalam hasil unggul bisa beradaptasi dengan perubahan iklim tahan kekeringan mungkin paritas lain juga harus ada yang tahan kebanjiran tahan terhadap hama penyakit karena perubahan iklim ini juga mendorong meledakan hama penyakit itu tugas reader mungkin bagaimana merakit horticultura ini kemudian perbaikan manajemen air mungkin bagaimana menggunakan sistem irigasi yang lebih efisien misalnya dengan irigasi curah irigasi kabut dan lain lain kemudian pengembangan teknologi pemanenan air ada embung ada parit jadi kita panen pada waktu hujan sehingga hujan ini pada musim kemarau ini bisa menjadi cadangan air bagi budidaya horticultural kemudian juga kita mengembangkan teknologi budidaya tanaman mungkin sekarang itu mungkin bisa mengarah ke smart farming bagaimana memodifikasi iklim mikro itu secara mandiri otomatis jadi perubahan perubahan iklim mikro ini akan dibaca dengan teknologi artificial intelligent sehingga kalau misalnya suhu naik tentu nanti ada sistem irigasi kabut yang keluar sendiri supaya suhu bisa diturunkan sendiri dan lain saya kira ini menjanjikan ini smart farming itu ke depan bagaimana menghadapi perubahan iklim kemudian ada beberapa mungkin berikutnya ini contoh-contoh atau mungkin bagaimana adaptasi menghadapi perubahan iklim ini di sektor kwartikultura jadi tadi kalau ingin merakit itu kan waktunya panjang mungkin bertahun-tahun tetapi kalau diperlukan lebih cepat mungkin kita harus memilih tentu ada pilihan-pilihan tanaman hortikultura yang memang toleran terhadap dampak perubahan iklim misalnya untuk toleran terhadap keringan ini banyak sekali tanaman-tanamannya ada melon sat bawang dan lain-lain kemudian ini juga di tempat-tempat tertentu memang dengan perubahan iklim ini cenderung sering terjadi genangan air dan ini juga menjadi kenala ada juga tanaman sayuran yang bisa beradaptasi dengan genangan air kemudian syur tinggi ini juga ada kacang polong tomat buncis dan lain-lain kemudian sebenarnya mungkin dampak lain dari perubahan iklim ini adalah salinitas tinggi karena ada siliaferais atau naiknya muka air laut itu kan tentu akan menyebabkan air laut masuk ke lahan pertanian terutama ini mungkin dataran rendah dan tentu kita tahu bahwa sekarang ini dengan perubahan iklim ini sering terjadi rob nah ini akan berdampak pada peningkatan salinitas tinggi apalagi pada lahan-lahan yang dekat sungai sungai besar dekat dengan muara seperti Sumatera Selat saya kira ini riskan sekali dan tentu ada tanaman-tanaman yang Pak Horty ini juga yang bisa beradaptasi dengan salinitas tinggi salinitas tinggi itu tanah kadar garam tanah itu yang lebih tinggi dari yang normal nah kemudian ini beberapa mungkin adaptasi bagaimana untuk mengatasi tadi masalah-masalah tadi ya dan tentu ada teknologi naungan ya naungan ini juga sebenarnya sangat menarik ya untuk menghadapi tadi tantangan tadi ya karena iklim mikro naungan itu ini tentu ini akan menurunkan radiasi biasanya kalau radiasi turun tentu suhu juga akan turun gitu ya kemudian tentu suhu tanah suhu darah kemudian variasi suhu siang dan malam itu jadi lebih kecil sehingga pada waktu siang hasil fotosintesis itu tidak terlalu banyak di respirasikan pada malam hari sehingga fotosintas itu akan masuk ke buah ke umbi dan lain segi produksi tanaman itu lebih tinggi nah kemudian kelembaban dan kadar air tanah jadi meningkat kemudian epapotranspirasi dan kecepatan angin tentu akan berkurang ini iklimikro dari naungan tentu naungan ini juga kita bisa sesuaikan ya naungan itu ada yang naungan organik dari tanaman itu ada juga naungan yang anorganik jadi tentu harus dipilih sesuai dengan tadi bagaimana keperluannya nah tentu naungan ini tadi akan meningkatkan efisiensi penggunaan air radiasi matahari kemudian juga tentu ini sisi lain juga akan meningkatkan apa namanya biasanya senyawa metabolit seperti prolin gula dan lain-lain nah ini contoh-contoh atau bukti-bukti bagaimana bahwa naungan itu mempengaruhi tadi ya artinya tadi kalau ada perubahan suhu surah hujan radiasi dan lain-lain akibat perubahan iklim paling tidak ini bisa apa dikendalikan ya dengan naungan ini ya saya kira ini berikutnya ini bagaimana hasil-hasil penelitian terkait dengan naungan ya nah kemudian yang berikutnya teknologi dan irigasi nah sekarang itu yang cukup menarik ya penggunaan irigasi itu dapat menjadi adaptasi dari perubahan iklim itu terutama irigasi mikro ya irigasi mikro itu irigasi curah irigasi kabut ya dan ini tentu akan meningkatkan efisiensi air ya nah dengan irigasi ini juga iklim mikro berubah ya biasanya suhu lebih turun kemudian kelembaban naik ya dan tentu apa namanya epapotranspirasi akan meningkat gitu ya nah ini ini juga cukup baik untuk budidaya ortikultura ya ini beberapa efek dari irigasi ya terhadap suhu kemudian terhadap suhu darah suntana kemudian terhadap penguapan ya dan lain-lain nah kemudian ini yang menarik ini irigasi kabut ya yang mungkin sekarang ini sedang dikembangkan sebenarnya di dalam menghadapi perubahan iklim ini ya jadi biasanya itu air disemprotkan ya dengan melalui lubang atau nojel yang kurunnya kecil jadi ini bisa mempertahankan RH ya sehingga lanjut transpirasi itu berkurang keuntungannya ya menurunkan si udara meningkatkan RH kemudian tidak menjenuhkan media tanam ya kalau irigasi biasa kan justru ini akan menjadi kendala karena untuk saya tanaman sayuran itu kan dihindari sekali ya kejenuhan media ini kemudian efisiensi penggunaan air meningkat ya kemudian juga yang menarik irigasi kabut ini bisa dikombinasikan dengan pemberian bubuk ya nah itu dan dan juga bisa dikombinasikan dengan apa namanya penyemprotan untuk HPPT ya herbicida maksud saya pesticida gitu ya dan ini mungkin menarik ya kalau nanti juga di ada komoditas-komoditas dari herbicida ataupun pupuk yang nanti aplikasinya bisa di apa di kombinasikan dengan irigasi kabut ya nah kemudian ini bisa diintegrasikan dengan sisi kontrol dan iklim mikro ya tadi ini bisa diintegrasikan dengan smart timing ya untuk bagaimana menciptakan kondisi iklim mikro optimum untuk horti itu secara terus-menerus ya ini contoh dari irigasi kabut ya nah kemudian tadi ini tadi ya jadi sedasa singgung gawa jadi ini potensial sekali ya smart timing ini dikembangkan di masa datang terutama untuk budidaya horti kutura dalam menghadapi kurban iklim ya jadi ini konsepnya mempertahankan iklim mikrotanaman ya secara otomatik ya jadi kalau suhu naik ya mungkin ada irigasi kabut yang keluar ya sendiri sehingga suhu turun kalau disitu misalnya kurang air ya nanti ada irigasi sendiri yang mungkin otomatis keluar dan lain-lain gitu ya ini secara otomatis ya jadi menarik ya nah jadi ini biasanya dipasang sensor-sensor ya di area pertanaman gitu ya setiap sensor suhu kelembaban radiasi CO2 juga kemudian yang lainnya ya nah kemudian hasil-hasil ini kemudian di apa dikonversi ya menjadi data digital kemudian dari data digital ini diinfektasikan oleh satu mesin ya atau sistem irigasi sistem pengaturan suhu sistem pengaturan CO2 dan lain-lain ya nah sehingga tentu akan diperoleh kondisi iklimopro yang optimum dalam budidaya tanaman korbikul gerak oke saya kira nah ini jadi ini kondisi apa namanya bagaimana pengembangan kondisi perubahan iklim ini ya jadi jadi ada beberapa hal yang perlu dipertarik perlu diperhatikan ya saya kira dalam pengembangan komunitas hortikultura ini terutama terkait dengan kerentanan tanaman terhadap apa tadi ya gangguan lahan sifat tanah pola tanam teknologi pengolahan lahan air tanaman dan paritas ya kemudian juga kerentanan tanaman hortikultura ini terhadap perubahan pola curah hujan ya akan berimbas pada luas area tanam dan produksi tanaman perubahan iklim menyebabkan produksi dan kualitas tanaman sayuran menurun kemudian intensitas OPT meningkat tadi sebenarnya juga sudah disesinkan dan mungkin juga nanti akan lebih jelas masalah ini karena nanti prop Andi juga akan menyampaikan topik yang terkait dengan HPT ini ya ya nah tentu juga ada masalah ya di dalam bisnis hortikultura ini di dalam kondisi perubahan iklim ini ya jadi nanti akan terjadi perubahan waktu panen ya kemudian komoditas tanaman juga kemudian lokasi juga akan berubah ya mungkin sentra-sentra produksi akan bergeser nanti ya bahan dalam penyusian dan ketersediaan putifar ya untuk lokasi produksi saat ini dan masa depan kemudian berkurangnya ketersediaan sumber daya alam kemudian peningkatan biaya penggunaan air aplikasi ya tentu ini karena ancaman tadi kekeringan ya kemudian parabilitas musiman menjadi lebih besar kemudian tadi serangan hama penyakit juga dan gulma ya menjadi lebih intensif ya kemudian kerusakan tadi ke pah kejadian cuaca ekrim ya sudah jelaskan oke kemudian tadi juga ada perubahan perubahan frekuensi saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah meminta atas pemaparannya informasinya sangat komprehensif mengenai dampak climate change terhadap tanaman halus kultura yang sebetulnya berdapat pada beberapa aspek ya bukan hanya saja fisiologi tanaman tapi juga terhadap serangan OPT dan juga hingga ke aspek ekonomi dan di dalamnya kita harus melakukan adaptasi untuk mengatasi dampak climate change ini terhadap bisnis hortikultura nah berikutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ye Andi Trisjono MSC yang merupakan guru besar Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan di Universitas Gajah Mada dengan judul materi efek perubahan iklim dalam penanggulangan OPT atau Hama pada tanaman hortikultura berikut kurikulum kita beliau Halo ini sudah tergabung bersama kita Prof Andi Halo Prof Andi Halo kami akan persisi dari Prof Andi yang berikut persisi dari Prof Andi yang merupakan guru besar Departemen Hama Penyakit Tumbuhan di Universitas Gajah Mada meliau menempuh jenjang S1 di Universitas Gajah Mada lalu melanjutkan ke jenjang S2 dengan jurusan Entomologi di Michigan State University dan S3 di University of Missouri di Amerika Serikat beliau menjabat sebagai Presiden Perhimpunan Entomologi Indonesia kemudian Ketua Departemen Konsultan Nasional Internasional untuk FAO dalam pengelolaan Peksi Sida dan juga PHP kemudian sebagai Wakil Ketua Komite Perlindungan Tanaman Anggota Dewan Penasihat Penelitian Lembaga Internasional Beliau juga mengajar pada beberapa mata kuliah seperti Inseksi Sida Pertanian Fisiologi Serangga Tanaman Transgenik dan Pengendalian Hamad Terpadu atau Perhatian Beliau telah melakukan publikasi 100 artikel jurnal nasional dan internasional artikel dalam profiling dan juga publikasi buku selama 24 tahun terakhir saya persilahkan kepada Prof Andi untuk menyampaikan materinya dengan waktu kemaharan 20 menit silahkan Prof Andi oke terima kasih Ibu moderator jadi waktunya 20 menit dan nanti saya mohon bantuan kalau kurang 5 menit saya gak apa-apa nanti saya dingetkan kemudian supaya saya bisa menyesuaikan dengan waktu yang disediakan jadi sekarang adalah jam 3 kurang 10 sehingga nanti saya selesai jam 3 lebih 10 maksimum oke yang pertama terima kasih kepada PT Isbesit Center yang kemudian mengundang saya untuk bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semuanya salam kenal untuk Bapak Profesor Rumi Minta dan juga Bapak-Ibu yang ada di dalam virtual room ini beberapa looks familiar Rumi tapi beberapa nampaknya wajah-wajah baru yang saya mungkin belum pernah ketemu jadi salam tenang bagi semuanya dan juga selamat hari Ibu bagi para Ibu-Ibu yang juga hadir di dalam virtual room karena ini tanggal 22 Desember jadi saya mohon izin untuk share screen sudah kelihatan di slide saya oke sudah ya terima kasih jadi judulnya tadi sudah dibacakan oleh Ibu Moderator tidak ada perubahan yang mendasar dari judul ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini yang pertama adalah pengaruh anasir cuaca atau iklim pada pertumbuhan dan perkembangan hama dan ini saya pikir perlu ada semacam pemahaman yang solid dan bulat mengenai bagaimana dampaknya beberapa tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang lebih awal dan mungkin nanti saya akan memberikan dengan data yang lebih detail dan beberapa contoh nah kemudian yang kedua kalau kemudian ternyata hama ataupun penyakit itu dipengaruhi oleh perubahan cuaca ataupun iklim maka what should we do dalam kaitannya dengan manajemen ini kaitannya dengan pengelolaan nah baru yang ketiga ini karena beberapa hari yang lalu saya ditelpon dan juga tadi Bapak Abriza menyampaikan bahwa kalau bisa ada segikit komentar yang terkait dengan masalah pupuk dan pesticida khususnya kaitannya dengan harga maka saya akan mencoba nanti ada beberapa slide yang terkait dengan biaya teknologi pengendalian khususnya kalau kita berbicara mengenai pesticida oke jadi itu tiga hal yang ingin saya sampaikan nah yang pertama ini kita berbicara mengenai bagaimana pengaruh perubahan anak siri cuaca atau iklim ini terhadap kehidupan hama ataupun penyakit nah di judul sudah saya beritahukan bahwa pengaruh iklim ini bersifat spesifik jadi tidak bisa kita mengeneralisir bahwa kenaikan suhu itu akan selalu berakibat misalkan kenaikan populasi semua spesies hama atau sebaliknya kenaikan suhu itu akan menyebabkan hama pada mati semua atau kemudian nanti untuk patogen juga begitu jadi dari berbagai macam literatur termasuk beberapa studi yang kami lakukan dan itu itu nampak bahwa kemudian barangkali masing-masing spesies akan merespon sesuai dengan cara hidupnya masing-masing nah beberapa contoh saya berikan di dalam slide ini nanti silahkan bisa dipelajari lebih detail tetapi the overall rule nanti akan saya bicarakan pada slide berikutnya jadi misalnya ini pengaruh suhu bagaimana pengaruh suhu ini terhadap kehidupan hama ataupun bahkan mungkin muswalami yang hidup juga secara bersama-sama di dalam suatu ekosistem dan bisa bahwa peningkatan suhu itu bisa menyebabkan saja peningkatan jumlah generasi dalam satu tahun karena suhu yang meningkat bisa berakibat pada peningkatan ataupun percepatan wajib pertumbuhan nah sehingga dalam kurun waktu satu tahun yang sama maka jumlah generasinya itu menjadi lebih banyak dan kalau kemudian keperidian dan sebagainya tidak terpengaruhi maka kemudian terjadinya outbreak itu bisa menjadi lebih sering nah itu satu pet atau satu satu apa ya satu aliran gitu ya satu skenario tetapi bisa juga bahwa peningkatan suhu itu mengambat juga pertumbuhan dari hama sehingga menjadi lebih lambat nah nantinya bahwa kemudian kalau kita berbicara ekosistem maka tidak hanya tanaman kemudian ada herbivora tetapi diatasnya juga ada carnivora nah sekarang bagaimana carnivora ini merespon juga terhadap apa yang dialami oleh herbivora nah sayangnya ataupun nanti celakanya celakanya adalah kalau terjadi apa yang disebut sebagai desinkronisasi jadi tidak ada lagi kemudian karena perubahan ini yang kemudian spesies satu dengan spesies yang lain itu cara mengadaptasinya beda cara meresponnya beda maka akan menjadi celaka bagi kita kalau predator dan parasitoid itu kemudian menjadi desinkroni dengan herbivoranya maka kita bisa membayangkan bahwa apa yang akan kita hadapi ke depan itu menjadi semakin sulit nah CO2 seperti apa ini salah satu slide yang saya ambilkan postakanya silahkan ditelusuri sendiri tetapi ini misalkan salah satu contoh peningkatan CO2 itu kemudian menyebabkan penurunan kualitas makanan kalau penurunan kualitas makanan maka kemudian untuk memenuhi kebutuhan nutrisionalnya maka herbivora akan makan lebih banyak dan mungkin itu akan meningkatkan developmental timenya maka kemudian kalau itu meningkatkan developmental timenya waktunya menjadi panjang maka jumlah generasi dalam satu tahun menurun dan itu kemungkinan juga abandonnya atau outbreaknya itu menjadi less frequent nah jadi skenario-skenarionya cukup lumayan komplikating tetapi kemudian tadi kita perlu fokus pada spesies spesies yang itu menjadi key spesies pada komoditas-komoditas yang akan kita kembangkan nah kemudian yang terakhir ini misalkan melihat curah hujan saat ini seperti sekarang ini curah hujan yang sangat tinggi bagi hama-hama dari kelompok terang mungkin itu akan perkosa sekali kutu-kutuan mungkin populasinya akan sangat terlalu tetapi mungkin bagi patogen ini sesuatu yang bagus karena kelompok yang sangat tinggi sehingga ini akan membedakan antara satu dengan yang lain saya ingin menggarisbawahi sebelum saya closing untuk yang poin pertama ini bahwa sifatnya adalah spesifik meskipun mungkin ada hal-hal yang bersifat general maka kita perlu fokus pada spesies apa pada komoditas apa dan kemudian nanti hubungannya antara tropik satu dengan yang lain itu bagaimana nah saya berikan contoh ini misalkan kita punya whitefly pemisi yata bagi dan ini pada tiga tanaman pepper melon dan kemudian terong dan dilihat mengenai developmental rate-nya pada berbagai macam suhu trend-nya sama pada semua komoditas trend-nya sama dan kalau dilihat pada suhu yang ada kalau dibandingkan dengan suhu yang kita punya di Indonesia maka nampaknya suhu di Indonesia ini sangat favorable bagi perkembangan pemisi yata pasi untuk semua level life stages-nya nah maka kalau kemudian kita melihat di lapangan saat ini dan kalau kemudian saya mengatakan itu ditulis-tulis 20 tahun yang lalu gitu ya nah ini selalu saya sampaikan meskipun saya tidak punya data yang solid tetapi hasil observasi saya di lapangan misalkan 20 tahun yang lalu itu sangat jarang saya menemukan penyakit kuning yang terbawa tulusnya terbawa oleh Bimesia Tabasi di dataran tinggi tetapi sekarang di dekat puncak Morapi pun itu sudah ditemukan sama-sama yang semacam ini karena ini saya ambil dari daerah di sekitar saya yang itu merupakan Marek Merapi nah sehingga apakah ini kemudian karena perubahan suhu peningkatan suhu sehingga Bimesia Tabagi yang dulunya itu hanya di jataran rendah kemudian sekarang sudah bisa masuk di jataran tinggi karena suhunya favorable dan tentunya itu akan membawa virus yang kemudian difektori oleh Hama ini nah ini kan sesuatu yang harus kita waspadai baik dalam jangka penyek maupun jangka banyak nah sekarang kalau melihat perubahan-perubahan yang begitu entah itu perubahan yang bersifat cepat maupun yang lambat bagaimana kita bisa take advantage dan kemudian kita bisa melakukan preparation yang baik nah saya memberikan judul selamat datang di pertanian era digitalisasi nah saya kira ini sistem yang sudah sama-sama kita pahami ada input ada processing dan kemudian ada outcome ataupun output dan kemudian data klimatologi itu menjadi salah satu data yang sangat penting gitu nah jadi di samping sangat penting untuk kemudian men-systemize atau men-digitalize pengetahuan dan teknologi yang kita punya tetapi saya tetap akan menggarisbawahi pentingnya pemahaman kita sebagai manusia sebagai sumber daya apa di dalam mengembangkan ini karena se-complicated apapun nanti di dalam sistemnya kan inputnya informasinya knowledge-nya yang terkait hubungan antara iklim kemudian dengan perkembangan nama dan penyakit dan nanti mungkin juga dengan manajemennya tak tergantung dari kita-kita yang kemudian mempelajari menekuni bidang itu tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa itu saja tidak cukup untuk zaman yang sekarang karena semua berubah sangat cepat maka kerjasama antara para ahli dalam bidang yang sangat berbeda terutama dalam kaitannya dengan komputerisasi dan digitalisasi ini sangat-sangat penting yang ini nampaknya tidak bisa kita hindari bahwa kemudian kita harus menuju ke arah yang kesana itu tetapi sekali lagi bahwa no matter what the system is saya kira kuncinya adalah kita-kita ini sebagai manusia bagaimana kita menguasai ilmu-ilmu yang kita punya ini yang kemudian akan sangat terbantu kalau kemudian itu digitalisasi karena prosesnya menjadi cepat dan yang sangat penting adalah menjadi accessible bagi banyak orang sehingga ilmu ini tinggal di dalam satu orang tinggal di dalam satu kepala orang tapi kemudian menjadi accessible bagi banyak orang ini salah satu contoh salah satu contoh misalkan apa yang sudah pernah kami punya kerjasama dengan Bagaimana mengembangkan tools berbasis pada HP yang kemudian bisa untuk membantu pengambilan-pengambilan keputusan di dalam pengelolaan HP ini saya pikir juga tadi yang saya katakan bahwa itu akan mempercepat proses yang kedua adalah memperlebar ases kalau yang saya terima informasi dari BISB Center beberapa waktu yang lalu ini termasuk salah satu site ataupun salah satu pojok yang banyak dikunjungi oleh para viewer dan mungkin itu saya kira hal masalah dan penyakit itu yang selalu kemudian kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari dan tadi bahwa sudah kita sama-sama ketahui bahwa mereka itu juga akan sangat terpengaruhi oleh perubahan iklim maupun cuaca nah tentunya nanti kalau kemudian digitalization dan sebagainya itu kemudian menjadi semakin available tetapi juga dengan informasi yang sangat kuat dan akurat maka saya pikir akan menjadi lebih mudah di dalam melakukan siklus ini monitoring ini akan menjadi salah satu yang sangat krusial tetapi kan bukan kemudian hanya alatnya yang canggih yang kemudian bisa membantu kita tetapi juga presisi itu menjadi sangat-sangat kunci nah balik nanti masuk di dalam kalau kita mengembangkan model dan sebagainya akan sekali lagi bahwa ini juga dipengaruhi pengetahuan kita bagaimana bisa mengembangkan model yang dengan presisi yang sangat tinggi meskipun itu computerized tapi kalau modelnya tidak tepat nanti akan meleset semua dan siapa yang punya pengetahuan itu kita-kita juga maka ini menjadi sangat-sangat penting dan ini tantangan kita ke depan untuk bisa kemudian memberikan informasi yang secepat mungkin seakurasi mungkin dan se-accessible mungkin bagi para petani dan juga tentunya para pengambil keputusan dan kalau itu tersedia saya kira past management dalam apa changing the climate itu akan menjadi sesuatu yang visible dan workable untuk kemudian kita jalankan bersama-sama jadi ini sesuatu yang saya pikir tidak bisa ditanggung sekarang saya sudah masuk pada bagian yang ketiga ini tadi yang Pak Afriza minta saya hanya mengambil contoh misalkan ini untuk pesticida dan ini saya ambilkan slide ini dari presentasinya Pak Darius Iwono dari Adama yang kebetulan saya waktu itu menjadi moderator dalam pertemuan nasional untuk membahas mengenai pengaruh krisis terhadap kebijakan kenaikan harga pupuk dan pesticida khususnya dan juga nanti kaitannya dengan ketahanan jadi ini satu slide yang menunjukkan mengenai congestion global ocean port congestion di bulan Agustus 2021 berapa? 161 abad by jadi 161 kapal-kapal itu 48% diantaranya di Asia 24% diantaranya Amerika itu menunggu berhenti di port-port ini menunggu akutan nah ini bisa saja bukan karena masalah energi tetapi juga terkait dengan masalah pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini sehingga karena congestion yang ada tadi maka kalau kemudian dilihat mengenai realibilitas dalam pengiriman dan sebagainya itu bisa dilihat antara 2020 dengan 2021 yang kemudian di tahun 2021 ini semakin jelek kreativitasnya termasuk kalau dilihat dari keterlambatan pengiriman itu semakin panjang nah ini semua tentunya saya pikir akan sangat mempengaruhi terhadap harga pupuk maupun pesisida karena hukum supply and demand itu akan bekerja nah ini salah satu contoh misalkan bagaimana yang terjadi di China mengenai krisis energi yang terjadi di China kebijakan pemerintah yang kemudian mengurangi penggunaan pesisida itu tentunya juga akan mengurangi produksi khususnya kalau kita berbicara produksi-produksi bahan-bahan petanian itu juga terjadi di sana misalkan ini adalah provinsi-provinsi yang di mark merah ini merah ini berarti sudah mendapatkan warning untuk menurunkan penggunaan energi dan itu adalah merupakan daerah-daerah produksi pesisida maka kalau kemudian kita lihat harga-harga pesisida yang ada misalnya ini beberapa contoh saja peningkatannya itu sudah ada yang sampai 112% ini mulai dari Agustus sampai September 2021 jadi tadi bahwa dimulai dari congestion itu bisa karena COVID dan sebagainya kemudian juga ada di beberapa negara terjadi krisis itu mengurangi produksi kemudian karena hukum supply and demand itu bekerja produksinya turun mungkin pengirimannya juga jadi terhambat maka kemudian availability dari produk-produk yang ada kemudian juga endanger maka kemudian harga itu menjadi naik nah ini yang terjadi yang kemudian perlu kita waspadai bareng-bareng kalau tadi kita berbicara klimat berubah berbicara harga berubah tapi ini ada satu yang nampaknya dari studi yang kami lakukan di tahun 2008 dan kita bandingkan dengan studi kami di tahun 2020 ini masih ada hal yang sama sama dalam apa misalnya ini kata-kata kami belajar dari selet petani bawang merah penggunaan pesticidanya itu masih 2-3 kali per minggu di tahun 2008 itu yang paling tanya dan kalau dilihat di tahun 2020 sebagian besar juga masih schedule spraying dengan frekuensi entah itu setiap hari entah itu every other day yang itu juga artinya masih konsisten sudah 12 tahun yang lalu dan apa risikonya risikonya sama pada waktu 2008 itu juga resistensi terhadap pesticida atau insecticide yang banyak digunakan di tahun itu dan kemudian di tahun 2020 studi kami juga menunjukkan bahwa hamannya sudah sangat resisten terhadap insecticide yang banyak digunakan di beberapa tahun terakhir nah apa nanti akibatnya kalau dihubungkan dengan tadi maka bisa macam-macam bisa saja kemudian populasinya outbreak pesticidanya mahal maka kemudian tidak terjangkau dan kemudian dibiarkan maka itu akan menjadi produksinya menurun tapi sisi yang lain yang mungkin juga sisi yang ekstrim bahwa karena harga mahal dan sebagainya maka bisa saja ini akan mendorong petani untuk menggunakan teknologi-teknologi yang lain jadi ini dua sisi ekstrim yang bisa dikita bayangkan tetapi mungkin juga nanti segala sesuatunya berada di tengah di antara dua pulus yang ada yang tadi saya sebutkan tadi nah ini yang saya pikir sama-sama harus kita pikirkan maka in my closing statement ini sudah dimulai ke-19 ini pas jadi bahwa perubahan iklim yang telah terjadi kalau saya melihatnya kok nampaknya lebih kondusif bagi perkembangan hama jadi we need to anticipate dengan ini semua bahwa mungkin masalah hama dan penyakit will be getting worse lebih baik kita berpikir dengan menggunakan worst scenario approach dengan harapan nanti pada waktu yang terjadi itu much better sehingga kita sudah mempersiapkan dulu dengan skenario yang terjelek itu yang pertama bahwa pengembangan sistem informasi digital untuk peringatan dini dan pengambilan keputusan itu tidak bisa diingati karena itu akan memfasilitasi banyak hal tapi sekali lagi bahwa ilmu kita itu akan menjadi kunci di dalam menentukan presisi berbagai macam tools yang kita punyai termasuk tool-tools yang bersifat digital nah yang ketiga peningkatan biaya suatu teknologi pengendalian misalkan tadi insecticide itu bisa semakin menurunkan keuntungan petani tadi pool ekstrim yang satu yang ekstrim pool yang lain itu adalah mendorong untuk petani mencari teknologi-teknologi alternatif yang lain karena teknologi ini sangat mahal demikian ibu moderator yang bisa saya sampaikan dan kalau melihat jam saya itu persis di menit ke-20 matunun terima kasih pertanyaan yang masuk kita akan memilih seberapa pertanyaan yang kita kita langsung saja persis di ini saya kecapkan pertanyaannya yang pertama untuk mau minta dari saudara Adiana Jepang pertanyaannya mohon bertanya apa mau minta dengan data selama 20 tahun kebelakang bagaimana cara melakukan pendugaan curang jantung selanjutnya indeks lanina ke dalam parameter silahkan Pak untuk jawab halo bisa diulang ya tadi tidak kedengaran suaranya pertanyaannya sebentar ya jadi apakah dengan mempunyai data curang jantung selama 20 tahun bagaimana kita melakukan pendugaan atau meramal curang tahun selanjutnya dengan pendapat indeks lain dalam para geter oke ya jadi begini ya jadi memang kita ideanya kita bisa memanfaatkan data iklim ini sebaik-baiknya ya tadi data iklim yang 20 tahun ini saya kira ini sangat bagus ya ini bisa digunakan untuk prediksi ke depan ya ataupun juga kita bisa menggunakannya untuk bagaimana melihat pola tanam ya kemudian juga awal tanam kemudian juga melihat juga growing season ya nah tentu kalau untuk prediksinya ke depan ini kita bisa menggunakan apa teknologi permodelan ya misalnya dengan antis ya ataupun dengan arima kita proyeksikan ke depan dengan data historis itu tentu kita akan bisa proyeksikan beberapa tahun ke depan ya mungkin teknisnya ya mungkin perlu penjelasan yang waktu panjang ya untuk penjelasan tapi kira-kira begitu banyak software-software yang kita bisa gunakan untuk memproyeksikan curah hujan ke depan ya sehingga kita bisa mengantisipasi kalau itu misalnya kita proyeksi ke depan itu terjadi penurunan atau jadi peningkatan kita bisa mempersiapkannya nah di sisi lain curah hujan yang 20 tahun ini kita sebenarnya bisa menggunakannya untuk apa namanya membuat neraca air ya neraca air kemudian tentu neraca air ini kalau ideanya lagi bisa di backup dengan data-data tanah data tanaman dan lain-lain jadi kita harus tahu kebutuhan tanaman berapa kemudian juga kapasitas daya tampung tanah terhadap air itu berapa ya sehingga kita bisa nanti membuat neraca air sehingga nanti bulan-bulan apa saja yang airnya cukup ya bulan-bulan apa saja yang airnya kurang sehingga perlu apa irigasi ya nah dengan neraca air ini tentu kita akan bisa menentukan ya berapa ketersedia berapa lama ketersediaan air pada lahan itu ya itu baik untuk misalnya horti atau tanaman lain ya nah berapa lama nah itu kita bisa menentukan growing season-nya dan biasanya growing season-nya mengikuti pola hujan ya jadi hujannya tinggi tentu itu apa terkait dengan growing season ya nah termasuk juga awal tanamnya ya dari data yang 20 tahun itu kita buat neraca air nanti akan kelihatan ya dari air yang tersedia itu mulainya bulan apa ya surplusnya itu bulan apa nah disitulah awal tanam ya nah tentu nanti pola tanamnya ya berapa banyak air itu sekuensinya tiap bulan itu tersedia nah itu disesuaikan dengan kebutuhan horti misalnya kita pilih tanaman bawang pilih tanaman yang lain gitu ya itu sesuai dengan kebutuhan atau ketersediaan air yang ada di dalam tanah sehingga kita bisa menentukan pola tanamnya ya sekuensi penanaman dalam budidaya horti mungkin hortikulturannya bisa berapa kali gitu kemudian pemilihan jenis hortinya bisa macam-macam macam ya itu terkait dengan ketersediaan air ini menarik sebenarnya itu ya mungkin secara teknis jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan gambar karena harusnya kita jelaskan dengan gambar ya artinya dengan neraca air ini ya dari data yang 20 tahun tadi kita akan bisa menentukan awal tanamnya jenis hortikulturnya yang cocok ditanam lalu pola tanamnya ya dan juga bisa menentukan panennya kita tahu bahwa sayuran sayuran tertentu kan panennya kalau waktu-waktunya bagus harganya akan melambung gitu kan ya jadi kalau kita bisa merencanakan panen berdasarkan tadi neraca air ya itu tentu kita akan mendapatkan harga hortikultura yang cukup bagus ya saya kira itu ya terkait dengan data yang tersedia tadi terima kasih kalau itu contoh kalau itu contoh di Indonesia saya belum pernah membaca ataupun mengetahui gitu ya tetapi saya punya satu contoh dimana antara hama dengan musuh alami itu memberikan respon yang berbeda terhadap tekanan seleksi yang sama gitu ya ini berjalanan studi yang kami lakukan ya karena saya lebih banyak mendalami mengenai masalah toksikologi gitu ya dengan dengan insektisida jadi misalnya warang coklat ini karena serangga yang paling banyak saya teliti adalah warang coklat hubungannya dengan parasitoi telurnya ya jadi kalau warang coklat itu kita kenai dengan insektisida tertentu ya dan itu adalah dosisnya atau konsentrasinya supletal maka yang akan terjadi adalah bahwa keperidian dari warang coklat pada generasi kedua dan ketiga itu akan meningkat yang itu notabene adalah jelek tentunya kan bagi manusia karena justru warangnya akan memproduksi keturunan yang lebih tinggi nah tetapi kalau kemudian konsep yang sama kita atau kami perlakukan pada parasitoi telur yang menyerang pada warang coklat itu juga tidak meningkatkan keperidian tetapi justru menurunkan keperidian nah jadi sekarang produk yang sama pengaruhnya terhadap herbivora itu jelek menurut kacamata manusia pengaruhnya terhadap parasitoid itu juga jelek bagi kepentingan manusia sehingga dengan demikian kalau kita lihat maka kemudian itu menjadi skenario yang jelek dikawinkan dengan jelek menjadi sangat-sangat tidak bagus dampaknya baik kita nah ini untuk menunjukkan bahwa tropic level itu bisa memberikan respon yang berbeda terhadap tekanan seleksi yang sama nah saya tadi sudah saya sampai dengan saya tidak mempunyai contoh atau belum mempunyai contoh dalam pikiran saya kalau itu misalkan bagaimana suhu bagaimana cuaca bagaimana itu kemudian CO2 dan sebagainya itu saya belum punya bedanya tapi kalau melihat respon seperti itu maka dari riset yang kami lakukan itu menggunakan itu sudah terjadi maka kemudian tadi saya mengatakan bahwa we need to know from case to case ya spesifik dari hama ke hama mungkin kalau ini kita berbicara mengenai east-west maka bisnis plan ke depan apa mungkin itu yang harus kemudian ditetapkan dan kemudian kita harapkan bahwa kemudian priority itu akan ada dan kemudian dengan apa yang kita bicarakan hari ini maka planning ke depan kaitannya dengan khususnya misalkan masalah hama dan penyakit itu memang kemudian harus di di adjust begitu ya begitu Ibu terima kasih jawabannya semoga jawabannya jelas ya berikutnya bagi pertanyaan untuk prof peminta dari mas catur izin bertanya prof yang pertama berapakah volume air yang diberikan melalui fog irrigation jika menggunakan musa plastik air fog terhalang masuk ke dalam tanah apakah bisa mencukupi kebutuhan air kemudian jika menggunakan fog irrigation bisa menurunkan suhu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menurunkan suhu jika diaktifikan di laman baik saya kira memang untuk irigasi kabut atau fog irigasi ini lebih ke arah bagaimana menciptakan situasi iklimikronnya terkait dengan suhu dan kelembaban itu idea bagi tanaman tentu kalau kita lihat dengan kebutuhan air air itu lewat akar umumnya tidak lewat tahun tentu sebenarnya harus juga ada tersedia pasokan air dari tanah kalau menurut saya tentu kalau dikombinasikan bisa sebenarnya bisa fog itu untuk mengatur iklimikronnya dan kebutuhan airnya dengan irigasi yang lain irigasi tetes atau irigasi yang lain tetapi kalau misalnya kita hanya menggunakan fog lebih lama kalau irigasi biasa mungkin memberi airnya bisa lebih cepat karena tentu terkait jumlahnya karena fog irrigation itu menambah airnya sedikit demi sedikit tentu akan lama untuk bagaimana air ini jumlahnya tersedia bagi tanaman menurut saya mungkin ini hanya mengatur waktu saja kalau kita misalnya memaksakan bahwa irigasi itu dengan fog irrigation tapi menurut saya tentu kalau apa namanya kita atur waktunya saya kira pasti kebutuhan air tanaman dengan fog irigasi ini juga cukup nah kemudian yang apa namanya ya itu ini musa ya ini kan mulsa itu juga tentu kan menjadi kendala ya kalau ini misalnya melalui fog irrigation air disemprotkan ke fisik tanamannya bagian atas terutama tentu kan kalau airnya itu turun terhalang oleh mulsa ya nah tentu mulsanya mungkin kita kondisikan ya bagaimana supaya air irigasi dari fog ini tetap masuk ke dalam perakaran tanaman sehingga tentu ini akan bisa digunakan oleh tanaman sehingga tanaman ini cukup airnya ya saya kira itu ya jadi mungkin kita bisa mengkondisikan pahmulsa nya sedemikian rupa supaya air dari fog irrigation tetap masuk ke daerah perakaran nah kemudian jika menggunakan fog irrigation bisa menurunkan suhu ya tentu karena kan biasanya dengan fog irrigation itu kan kandungan uap air di atmosfer itu akan meningkat ya karena butir-butir yang sangat kecil air itu kan itu akan menjadi kandungan air di atmosfer dan tentu kalau kandungan air di atmosfer itu meningkat ini kelembaban naik ya bahwa kita tahu bahwa kalau kelembaban naik itu biasanya memang selalu berbanding terbalik dengan suhu ya kalau kelembaban naik itu kemungkinan suhu itu memang akan turun ya nah tentu kalau dikaitkan dengan lamanya ya kita belum punya penelitian ya kalau misalnya untuk menurunkan suhu 2 derajat itu kita menggunakan fog irigasinya berapa lama nah kita belum punya data belum punya penelitian seperti itu tapi secara teoretis saya kira waktu untuk bagaimana apa apa namanya waktu untuk lamanya memberi fog ini bisa menurunkan besaran suhu pasti akan kita ketahui ya dari ini mungkin perlu penelitian ini ya terkait dengan ini jadi sekarang itu hanya untuk bagaimana melihat kondisi yang kondusif ya iklimik kondusif di sekitar tangan saya kira itu mungkin berikutnya ada pertanyaan bagi Andi dari pawak timin izin bertanya adakah bahan kimia yang bisa diberikan kepada tanaman sehingga tanaman menjadi lebih toleran terhadap bahan iklim baik ini pertanyaan untuk siapa ya mbak oke saya ya sebenarnya ini di luar bidang 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 yang saya tekuni jadi saya tidak banyak mendalami mengenai masalah ini namun yang bisa saya sampaikan begini bahwa tidak usah bahan kimia yang mungkin bersifat umum ya tetapi insektisida pun itu bisa mempengaruhi terhadap nutritional content dari tanaman oke jadi kalau ini kami pernah pernah melakukan studi jadi tanaman diperlakukan padi khususnya diperlakukan dengan insektisida tertentu dan kemudian kita lihat kontennya pengaruhnya seperti apa dan kemudian beberapa asam amino kita lakukan studi dan ternyata memang kemudian ada pengaruhnya terhadap asam amino tertentu yang asam amino ini sepertinya sebagai paku stimulan bagi warang coba jadi kalau begitu maka kemudian bisa saja aplikasi insektisida itu kemudian mempengaruhi daya makan dari warang coba karena appetite-nya menjadi meningkat yang ini tentunya akan berakibat pada tingkat kerusakan dari tanaman jadi justru bukan bersifat menahan dari serangan warang coklat tetapi justru menjadi lebih disukai oleh warang coklat sehingga kerusakannya itu bisa menjadi lebih parah itu kalau saya berbicara insektisida tapi kalau kemudian ditanyakan apakah ada bahan kimia lain yang kemudian itu saya on the top of my head itu mohon maaf saya tidak tidak punya jawabannya dan itu memang saya tidak meneguni di bidang itu Pak mohon maaf sekali tetapi kalau insektisida saya katakan kami pernah meneliti di padi itu ada kelompok insektisida tertentu yang menstimulasi ataupun mempengaruhi konten dari tanaman yang itu nantinya akan berpengaruh terhadap heredipora yang berasosiasi dengan tanaman tersebut terima kasih oke boleh menambahkan mungkin ya halo halo ya mungkin pertanyaannya tadi terkait dengan dampak elmino saya kira kita di bidang budidaya pertanian kita sudah mencoba mengaplikasikan beberapa bahan kimia yang tentu kalau dikaitkan dengan elmino itu kan biasanya kekeringan artinya kan kurang air ya di dalam daerah perakaran aplikasi atau masalahnya kan kita harus bagaimana supaya air ini bisa lama gitu ya tersedia di daerah perakaran nah tentu kita harus menambahkan bahan-bahan kimia yang bisa mempertahankan air gitu ya supaya tetap tersedia bagi tanaman di samping itu juga bisa menambahkan bahan-bahan kimia yang bisa meningkatkan daya serap air ya bagi tanaman nah itu kita ada beberapa penelitian yang terkait itu biasanya penggunaan bahan kimia paklobutrajo paklobutrajo nah itu sebenarnya bisa mempertahankan ketersediaan air ya di pada daerah perakaran terus juga penggunaan bahan kimia C3 ya CCC nah ini juga dari beberapa penelitian cukup bagus ya cukup signifikan hasilnya di dalam memperahar perakaran sehingga air itu tidak bisa tidak cepat menguap atau cepat hilang gitu supaya tetap tersedia saya kira itu mungkin beberapa penelitian teman kita yang diberi dayang bagaimana mempertahankan ketersediaan air di dalam daerah perakaran saya kira itu terima kasih tambahannya berikutnya ada pertanyaan bagi prof apa tips atau trik atau teknologi terapan paling sederhana yang bisa dikerjakan petani secara umum dalam menghadapi perubahan iklim ini mengingat banyak petani kita yang masih tradisional sehingga perlu adaptasi pemahaman teknologi yang lebih canggih dalam menghadapi perubahan iklim ya saya kira tentu apa namanya kita selalu bisa memanfaatkan perubahan iklim atau bisa menghadapi perubahan iklim dalam skala kecil dan juga skala besar mungkin di dalam skala kecil para petani yang biayanya atau modanya kurang tentu kita bisa tadi bagaimana bisa lebih memahami karakter daripada suasa atau iklim yang ada kita harus bisa mempelajari karakter hujan kemudian karakter suhu karakter kelembaban dan lain-lain nah karakter hujan tentu kita apa namanya dengan tahunya karakter hujan suhu kelembaban dan lain-lain kita bisa apa namanya menyesuaikan ya menyesuaikan kegiatan budidaya para petani itu dengan tadi dengan suhu dengan curah hujan kelembaban atau kondisi cuaca yang ada itu yang paling murah saya kira ya daripada teknologi dan lain-lain ya tentu untuk bisa bisa kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami karakter daripada curah hujan atau unsur-unsur iklim ya dimana sekarang ini sudah terjadi perubahan iklim kita harus ya kita sebenarnya petani itu bisa dengan sangat sederhana bisa memahami karakter hujan misalnya begini untuk karakter hujan ya kita bisa mengukur hujan itu kan mungkin sangat sederhana sekali kita ukur ya mungkin kalau petani sendirian agak berat mungkin dengan kelompok tani gitu ya mengukur curah hujan mengukur curah hujan itu paling sederhana kalau kita punya wadah silinder ya yang apa diameternya sama gitu ya bukan ember ya ember kan umumnya diameternya enggak sama ya bawah kecil kan atas agak besar tapi kalau yang diameternya sama itu bisanya bekas kaleng susu ya atau lain-lain nah sebenarnya kita tinggal taruh aja itu wadah itu lalu di nanti air hujan masuk begitu ukur tingginya itu sudah tinggi curah hujan gitu ya nah dengan cara pengukuran sederhana ini yang terus-menerus ya dalam jangka waktu yang mungkin cukup panjang ya ini akan kita bisa pahami nanti karakter hujan ya jadi nanti hujannya itu kapan datangnya musim hujan kapan misalnya berakhirnya berakhirnya musim hujan datangnya musim kemarau dan lain-lain ya dan juga kita akan bisa tahu nanti karakter hujannya itu di bulan-bulan tertentu bulan-bulan sepanjang tahun itu dimana yang tingginya dimana yang rendahnya ya dan tentu dengan paham itu ya saya kira kita akan bisa lebih baik di dalam mengatur pola tanam mengatur awal tanam kemudian juga mengatur apa namanya apa growing season-nya ya atau termasuk juga pemilihan tanamannya nanti yang cocok itu seperti apa gitu ya saya kira itu yang sederhana lalu juga mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan modifikasi ya dalam skala kecil itu juga bisa dilakukan ya kita kalau tadi misalnya suhunya ingin kita atur supaya lebih rendah kita bisa naungan naungan itu nggak perlu maha misalnya kalau dari daun kelapa gitu ya daun pisang jerami itu juga kan sebenarnya bisa dilakukan untuk bagaimana supaya radiasi matahari itu tidak terlalu tinggi kemudian juga suhu bisa turun kelembaban bisa naik lalu juga curah hujan ya tidak menerpa tanaman itu apalagi kalau intensitas tinggi itu kan merusak tanaman itu kan dengan naungan kita bisa segar ya saya kira itu bisa dilakukan yaitu modifikasi iklim dalam skala mikro dan itu saya kira bisa dilakukan oleh para saya kira itu jadi jawabannya berikutnya ada pertanyaan bagi Prof Andi dari saudara Irfan Kekulo izin pertanyaan Prof Andi bagi kami yang core-nya di pengembangan varietas apakah perlu kami mengkalibrasi atau mengevaluasi sumber kami atau sumber genetik kami terkait perubahan iklim yang ternyata pengaruhnya luas baik terhadap fisiologi tanaman maupun ketat sekayasa lingkungan seperti apa yang efektif untuk mencegah serangan penyakit khususnya begini terus terima kasih saya kalau kita berbicara mengenai plasma lupa kemudian berbicara mengenai gene resources gitu ya jadi evaluasi itu saya kira penting untuk kemudian kita lakukan apalagi kalau kemudian kita tahu atau kita merasa bahwa apa yang kita punya di dalam library itu kemudian katakanlah belum cukup bervariasi jadi kalau kita misalkan mengumpulkan sumber kata-kata ketahanan terhadap hama atau terhadap penyakit itu berasal dari berbagai macam kondisi ekosistem yang berbeda mungkin library kita menjadi library yang close to perfection gitu ya tapi kalau itu dikumpulkan dari daerah-daerah yang kemudian geographically itu very much similar satu dengan yang lain saya pikir nanti kalau kemudian ada perubahan iklim yang kemudian di luar dari library yang kita punyai maka kemudian kita akan lack of resources maka kemudian harus kita lihat library yang kita punyai seperti apa apakah kemudian library kita itu sudah memberikan gambaran dengan variety variation yang cukup luas sehingga kita mempunyai keleluasaan di dalam mencari dari library yang kita punya saya kira itu penting kalau kita berbicara mengenai sumber genetik yang kemudian dikaitkan dengan perubahan iklim dikaitkan dengan pengembangan varitas baik tahan terhadap iklim maupun nanti tahan terhadap OPD itu satu nah kemudian yang kedua kalau tadi ditanyakan mengenai yang kaitannya dengan pengelolaan hama khususnya nama yang untuk faktor virus gemini ini tadi makanya saya tampilkan dari data yang menarik dengan kutu kebul itu dengan harapan saya kira ini tantangan kita bersama dari saya tidak punya data dalam 20 tahun terakhir dan sangat sulit mencari data ini tetapi paling tidak dari observasi yang saya lakukan 20 tahun yang lalu waktu itu saya melakukan perjalanan dari dataran rendah di sebelah selatarnya Candi Burukudur sampai jalan terakhir yang bisa menuju daerah Merapi itu di atas itu sangat jarang atau bahkan tidak saya temukan itu yang namanya gemini virus that was in 2000 tetapi kalau sekarang saya menapai jalan yang sama sudah di mana-mana bahkan kemudian satu petak seribu dua ribu kemudian terongnya kuning semua itu sudah tidak sulit untuk mencari saat ini dan kalau itu dicek kemudian memang Bemisiatabasi itu sudah sampai ditatang dulu itu kami duga bahwa ada dua spesies whitefly yang biasa kita temukan di Indonesia satu adalah Bemisiatabasi yang itu pektor virus demini yang satunya itu saya lupa ini nama spesiesnya tetapi dia tidak berperan sebagai pektor virus gemini dan yang ditemukan di dataran tinggi waktu itu hanya satu spesies yang bukan sebagai pektor nah oleh karena itu memang perjalanan apa virus gemini ini ya sangat terat hubungannya dengan perjalanan dari Bemisiatabasi yang tentunya itu karena virus tidak bisa kemudian menginfeksi sendiri pada tanamannya nah nah oleh karena itu ya pendekatan yang sekarang banyak dilakukan bisa kemudian dengan mengelola vektornya atau justru kalau bisa menemukan valitas yang betul-betul terhadap virusnya atau dua-duanya nah tetapi kalau saya berpikir ya tadi juga ada pertanyaan yang sudah saya jawab lewat chatting room dan itu pertanyaan yang sangat bagus dalam kondisi yang semacam ini maka pendekatan yang terbaik kira-kira yang seperti apa nah saya berpikir kok there is no single technology yang bisa secara efektif dan long lasting itu akan mengatasi permasalahan yang kita hadapi tetapi saya tetap punya pikiran bahwa valitas tahan itu akan menjadi key komponen di dalam pengelolaan secara menyeluruh di dalam pengelolaan hampa terpandu nah kalau kita lihat sekarang adakah valitas yang tahan terhadap putu kebul adakah valitas yang tahan terhadap virus gemini nah ini yang saya pikir mungkin menjadi tantangan kita kita semua gitu ya dan nampaknya kan permasalahan ini sebetulnya cukup pelik dan kemudian tidak tidak bisa diselesaikan dengan katakanlah apa misalnya kan banyak cara yang bisa dilakukan misalkan salah satunya misalnya dengan oh menanam barier jagung di sekitar tanaman cabai yang mungkin sebelum cabainya tumbuh itu akan ditanami jagung terlebih dahulu sehingga itu menghambat entrance dari pemisi atabasi ke dalam pertanaman cabai bagus yes it's good tetapi saya yakin kalau kita juga rely pada satu teknologi itu maka serangga itu akan belajar serangga itu akan sama dengan kita akan beradaptasi dan saya pikir sekarang semakin banyak diketahui bahwa serangga yang belajar hasil belajarnya itu diturunkan kepada anaknya sehingga anaknya lebih pintar dibandingkan dengan orang tuanya maka tadi juga ada pertanyaan apakah serangga mengalami evolusi yes of course dan saya menengarai bahwa karena serangga itu kemudian hidupnya dalam jangka yang pendek sebagian besar maka kemampuan untuk berevolusi jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin dengan hewan-hewan lain yang siklus hidupnya atau hidupnya itu jangkanya panjang jadi dengan pendek itu maka kemudian akan jauh lebih cepat untuk beradaptasi dengan berbagai macam ubah maka kembali pada pertanyaannya tadi bahwa kalau saya melihat adalah satu itu adalah host plan resistance itu still essential component di dalam integrated best management tetapi kemudian kalau kita rely pada ini saja yang itu kemudian mengembangkannya juga panjang maka sudah terbukti bahwa serangga itu mampu beradaptasi dan mematakan sifat ketahanan yang ada dan yang ini yang kemudian perlu kita bicarakan bareng-bareng tentunya adalah kalau misalkan panjang dengan sudah menemukan varitas tahan maka produk stewardship-nya seperti apa yang akan didorong dan kemudian diimplementasikan bersamaan dengan introducing the new variety yang kemudian itu varitasnya karena kalau tidak belajar dari VUTW maka kita hanya seperti racing saja itu antara waran coklat dengan VUTW tetapi kemudian kita belajar dari manajemen paritas yang kalau itu kemudian diimplementasikan dalam skala yang cukup signifikan maka kemudian bisa mendelay atau memperpanjang the life of the technology yang kita punya nah ini saya pikir monggo ini bisa menjadi pemikiran kita bareng-bareng bahwa bagaimana memperpanjang teknologi yang kita punyai salah satunya adalah kalau tadi saya sebutkan di dalam chat room saya jawabnya adalah bagaimana kita juga meningkatkan layanan ekosistem yang ada di dalam ekosistem pertanian kita bagaimana predator dan parasito itu bisa bekerja secara maksimal supaya itu membantu mengatur membantu menekan populasi sehingga kalau itu ada maka tekanan keraja paritas tahan itu menjadi semakin berkurang nah kalau tekanan semakin berkurang kita harapkan counter and encounter attack antara tanaman dengan berbifora itu juga semakin relax kalau itu semakin relax maka kemudian teknologi yang kita punya itu akan semakin long-lasting nah saya kira theoretical framework-nya seperti itu yang bisa saya sampai dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus hanya saya belum sempat menjawab semua pertanyaan yang ada di chat tapi sambil sambil menunggu tapi sambil menjawab juga dari apa yang bisa saya sampaikan terima kasih bagi Pak Andi dari Mas Edwin Saragi mohon informasi atau tren yang saat ini ada terkait opsi-opsi teknologi lain untuk penanggulangan atau terima kasih silakan prop minta terlebih dahulu untuk menjawab mohon diulang tadi Pak pertanyaannya putus-putus ya enggak begitu mungkin jaringannya kurang bagus ya pertanyaannya untuk yang saya bagaimana cara petani mendapatkan alarm atau kepastian update iklim di daerahnya masing-masing karena hal ini mempengaruhi budidaya petani saat ini mengandalkan BMKG masih sering meleset dan masih bersifat umum tidak spesifik di daerahnya ya betul jadi memang apa masalah suasana ini masalah yang sangat susah ya untuk kita kelola ya termasuk juga bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi itu dengan baik ya BMG tentu sudah menyediakan salah satunya yang menarik adalah kalender tanam atau katam itu untuk setiap wilayah kecamatan termasuk desa itu sudah disediakan terutama mungkin untuk tanaman-tanaman penting biasanya padi dan lain-lain tetapi menurut saya itu juga bisa dimanfaatkan untuk bagaimana budidaya hortikultura ya karena kan pada prinsipnya budidaya pangan atau padi dan hortikultura itu tidak jauh beda ya terkait dengan awal tanam kemudian ketersediaan air dan lain-lain ya tentu kalau kita ingin lebih baik ya kita tentu harus apa namanya menyediakan data sendiri tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita supaya mendapatkan data cuaca di apa namanya yang petani ada gitu ya atau skala loka tentu kita harus menyediakan sendiri karena BMKG tidak tidak menyediakan data jadi kalender katampun itu kan basis datanya itu juga mungkin dari stasiun-stasiun kelas 1 yang memang jumlahnya sangat terbatas gitu ya nah sekali lagi kita harus mungkin tadi sekolah lapangan ya para petani itu sendiri harus bisa mencatat apa unsur-suri suhu kemudian surah hujan apa dan lain-lain sehingga kita tahu para petani tahu karakteristik daripada unsur-suri iklim tadi ya termasuk juga bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kapan datangnya musim hujan kapan datangnya musim kemarau gitu ya supaya kita bisa bersiap-siap atau menyesuaikan diri kegiatan pertanyaan kita dengan kondisi cuaca yang ada di beberapa tempat sekolah lapang ini sudah dimulai para petani kelompok petani secara mandiri gitu ya mengamati data-data usur iklim tadi kemudian juga mengolahnya gitu ya sehingga nanti kalau ada apa perubahan-perubahan tadi terkait dengan usur-usur iklim itu bisa kita deteksi lebih cepat dan lebih akurat karena memang datanya yang kita kumpulkan lebih spesifik tempatnya masalah yang kita hadapi sekarang itu kan justru kita ingin informasi misalnya data di satu tempat tetapi ternyata data yang digunakan itu kan dari tempat lain ini yang menjadi masalah di bidang iklimnya karena mungkin keterbatasan dari stasiun atau tempat-tempat pengamatan daripada usur iklim sehingga tadi betul jadi pada akhirnya sering terjadi salah informasi atau informasinya kurang akurat saya kira itu tadi kuncinya terima kasih terima kasih jawabannya selanjutnya untuk Prof Andi apakah sudah ada jawabannya Pak mengenai pertanyaannya mohon informasi atau tren yang saat ini ada terkait opsi-opsi teknologi lain untuk penanggulangan ofek terima kasih Pak Edwin selamat bertemu kembali juga ini saya kira saya di uji oleh Pak Edwin ini saya kira pertanyaannya sangat bagus tapi saya bisa memilah begini Pak Edwin jadi kalau kita berbicara pest management entah itu entah hama entah itu penyakit saya pikir saya mengklasifikasikan ada tiga area pengembangan yang perlu sudah berjalan dan itu saya pikir dalam waktu 10-15 tahun ke depan itu masih akan menjadi dominan dominan area satu itu adalah tadi yang sudah saya sebutkan entah itu namanya mau apa silahkan tapi digitalisasi teknologi-teknologi yang terkait dengan digital itu akan akan terus berkembang dan ini sangat-sangat cepat maka bagaimana mengawinkan entomologi fitopatologi gulma dan sebagainya dengan teknologi informasi yang sekarang sangat available dan itu seperti yang saya katakan tadi bahwa bisa menjadi sangat cepat as long as kemudian data inputnya modelnya tepat maka precision itu bisa kita harapkan kemudian juga sangat tinggi itu satu wilayah yang saya pikir akan sangat membantu di dalam manajemen OPT nah yang kedua itu adalah bidang molekuler biologi tanaman transgenik genome editing dan sebagainya itu saya yakin akan terus berkembang sangat-sangat cepat dan itu juga tool-tools yang bisa kita lihat tetapi kemudian yang perlu kita lihat yang perlu kemudian kita pikirkan juga bahwa mungkin teknologi-teknologi itu sudah available di depan kita tapi mungkin bisa kita lebih menggeser dibandingkan kita mencoba mengeksplorasi new teknologi tetapi barangkali lebih setback sedikit dan kita coba memikirkan ada enggak yang sebetulnya dari apa yang sekarang ini sudah ada tetapi kita dengan pemahaman yang lebih baik dengan arti kata bahwa bukan what to use tapi how to use jadi contoh yang paling bagus misalkan saya misalkan dua teknologi pesticida dengan tanaman transgenik kita tahu bahwa kalau pesticida itu digunakan tidak dengan proper maka pasti resistensi itu akan muncul resistensi muncul maka market akan deep lining itu pasti dan itu sudah banyak contohnya sehingga nanti kalau itu masih sama pendekatannya kita akan mencari mencari produk yang baru tetapi sebetulnya tadi behavior kita seperti yang saya tunjukkan di salad 12 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama maka kita hanya berputar dengan siklus yang sama tetapi kalau kita bisa mengimprove teknologi atau cara kita menggunakan teknologi maka kita bisa memperpanjang masa hidup teknologi ini saya kira satu pendekatan yang mungkin perlu kita kita renungkan mengenai itu nah sebagai contoh yang lain misalkan tanaman transgenik yang itu relatif new teknologi dibandingkan teknologi-teknologi yang lain tapi kita bisa melihat misalkan kita melihat jagung saja jagung yang di Amerika sudah sejak tahun 96 itu nampaknya sampai sekarang belum ada serangganya yang kemudian berkembang menjadi resisten karena mereka how to use-nya itu proper dengan menggunakan tanaman-tanaman refugee yang kemudian itu compliance-nya sangat tinggi tapi pengalaman di salah satu negara Afrika baru 3 tahun tanaman transgenik-nya sudah patah karena how to use-nya itu improper yang seharusnya diintroduce juga bersamaan dengan teknologi refugee tetapi kemudian itu tidak dilakukan nah maka ini yang saya pikir Pak Envin tadi bahwa mungkin inventing new teknologi itu sesuatu yang bagus juga sesuatu yang perlu dicari it's a new direction gitu ya tapi yang ingin saya juga ingin sampaikan bahwa kemudian sebetulnya kita mencoba mengotak atik dan memperbaiki mengenai how to use the existing technology itu juga saya kira bukan tidak kalah pentingnya jadi kalau di area pertama digitalisasi yang kemudian yang kedua adalah apa molecular biology nah yang ketiga yang saya pikirkan ini sebenarnya adalah mengenai understanding how the system itu work di ekosistem maksudnya di agricultural ekosistem yang sekarang ini terakhirnya kita tidak lagi berbicara mengenai satu petak 3x5 atau 10x15 tapi kita berbicara adalah landscape kita berbicara adalah batas geografis nah kalau pemahaman ini benar pemahaman ini kita semakin banyak tahu maka mungkin seperti yang kita bicarakan tadi misalkan dengan cabai dan cabai dan terong yang kemudian disitulah dakutu kebul dan dominivirus maka tadi juga ada pertanyaan crop rotation itu seberapa manfaatnya nah kalau bapak ibu melakukan crop rotation dalam lahan seribu meter persegi tetapi sekitarnya tidak apakah itu akan mempengaruhi dalam skala yang luas mungkin tidak nah sehingga pemahaman-pemahaman dalam skala yang besar landscape itu saya kira akan menjadikan semakin kita paham dan kemudian kalau nanti terkait dengan masalah bagaimana memperbaikkan ekosistem meningkatkan layanan-layanan ekosistem itu kemudian intervensi-intervensi yang kita lakukan itu menjadi lebih bagus lebih pas termasuk teknologi-teknologi yang kemudian akan mengingat demikian Pak Edwin yang mungkin agak teoritis tetapi saya pikir itu tren yang saya baca dalam perkembangan dunia dalam akhir-akhir ini dan itu sangat terlihat dari riset-riset yang muncul yang dipublikasikan dalam berbagai macam jurnal terima kasih sekali Pak Edwin sudah isu yang sangat besar saya kembalikan kepada Ibu Edwin terima kasih atas jawaban-jawabannya baik Prof. Minta maupun Prof. Andi antusiasme dari peserta ini sangat tinggi jadi pertanyaan maaf tidak bisa kami tampungi semua karena keterbatasan waktu dan semoga rekan-rekan bisa menjawab ya rasa penasorannya dan dapatkan gambaran mengenai klimatologi pertanian hukik kultura dalam perubahan krim serta gambaran untuk penanggulangan apapun dalam menghadapi perubahan krim nah kita dari Panditia sudah memilih tiga penanya terbaik yang akan kami umurkan yang pertama yaitu yang pertama didapatkan oleh Mas Kirtan Saikulok lalu yang kedua pertanyaan yang terbaik didapatkan oleh Pak Wakrimir dan yang ketiga oleh Pak Sandi Susayma Suwamat kepada para penang nanti akan hubungi oleh Panditia untuk pendapatkan hadiahnya baik Alhamdulillah Herobil Alamin acara demi acara selesai berikutnya kami mengundang kepada Bapak Bapak Bode selaku managing directly PT Indonesia untuk menggunakan ucapan penutup pada acara pada hari ini kepada Pak Blen ya terima kasih Eka selamat sore Profesor Ruminta Profesor Andi kami bersyukur sekali pada sore hari ini saya yakin kami warga Ewindow ini belajar sekali bukan cuman warga Ewindow teman-teman kami dari asosiasi juga ikut Profesor ada dari Asbindo juga ada dari Hortindo BOD juga nongkrong semua ini bersama saya ada Pak Afrizal di depan saya ada Pak Joko ada Bu Ririn Pak Asep di sebelah saya juga ada Bu Siska kami senang sekali Profesor belajar banyak pada sore hari ini tugas saya adalah memberikan sedikit kesimpulan tapi menyimpulkan yang sudah disampaikan tadi mestinya nggak mungkin bisa juga karena terlalu banyak yang bisa dipelajari tapi beberapa hal yang saya catat pertama hari ini mudah-mudahan menimbulkan awareness menambah awareness bagi seluruh peserta bahwa climate has changed sudah berubah dan itu bukan hanya sekedar slogan tapi memang sudah berubah climate has changed kenapa karena manusia juga yang menyebabkannya dimulai dari revolusi industri dan kita belajar bahwa hama penyakit itu juga getting worse tadi ada kasus di bawang jadi kita harus prepare untuk worse skenario jadi kalau climate change tentunya akan related sama food security tahun 2050 sudah disampaikan kami juga belajar bahwa tahun 2050 dikatakan perfect storm badai yang sempurna dalam urusan dengan food security kita akan sama-sama kesulitan cari makanan di tahun 2050 karena memang salah satunya disebabkan oleh climate change jadi perubahan ini tidak bisa lagi di avoid dihindari jadi changes is unavoidable jadi itu yang kami pelajari pertama kedua untuk menghadapi ini kita tentunya perlu multi interdisciplinary approach jadi kami mengundang bapak-bapak profesor nanti juga kami akan mengundang ahli yang lain untuk sama-sama belajar bagaimana mengatasi tidak bisa mengatasi secara keseluruhan tapi ya step by step atau bagian-bagian tertentu saja dan hari ini kita juga belajar bahwa kita harus agile harus lincah kita harus punya learning agility karena menghadapi climate change ini tentunya tidak mudah kita harus inovatif harus kolaboratif dan juga tadi di-mention oleh profesor Andi digitalisasi ini sangat dibutuhkan is one of the most important activity jadi kita harus melakukan atau harus sudah mulai dengan digitalisasi oke jadi kesimpulan akhir we have to include climate change in decision making proses jadi di Air Window di perusahaan kita ini teman-teman semua untuk decision making proses kita harus memasukkan unsur climate change mulai dari R&D tentunya bagaimana menciptakan produk yang sudah siap dengan perubahan iklim teman-teman di seat operation juga memikirkan sistem apa untuk bisa beradaptasi memang dengan climate change dan teman-teman juga sudah melakukan contohnya di produksi tomat yang kita lakukan di musim hujan ini sebagai penutup sekali lagi profesor dengan bangga kami kemarin sudah melaunching solar panel solar panel 752 KVA jadi ini salah satu bentuk kepedulian perusahaan untuk mengurangi karbon jadi kami sudah menginstall dan ini adalah perusahaan pertama perusahaan pertanian pertama di Indonesia jadi ya ini adalah salah satu langkah untuk teradaptasi dengan climate change ini saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebuah peserta kita beri applause buat profesor kita terima kasih profesor semoga sehat-sehat selalu tahun depan tambah sehat supaya kita bisa bertemu kembali terima kasih Pak Kuen terima kasih Pak dan Bapak Ibu yang lain terima kasih Prof Andi mohon izin juga untuk semuanya terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Glenn atas penutupannya dan saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama memandu acara semoga kita mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari kemamparan para profesor kita pada hari ini semoga semuanya selalu sehat saya yang mewakili panikia yang bertugas izin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Bapak Ibu mohon izin Bapak Ibu terima kasih Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Apunggal Buririn Pak Fet Pak terima kasih 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 mohon pamit terima kasih Pak Mur terima kasih semuanya terima kasih Ibu Fitri terima kasih Eka izin pamit Mbak Eka terima kasih keren keren setelah dipotor terima kasih